Halo assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas berita official announce dari Ryan Reynolds pemeran Deadpool Bahwa Deadpool 3 nanti, Huge Jackman akan berperan kembali menjadi Wolverine dan gabung ke Deadpool Universe di versi MCU Karena kita tau ya bahwa Deadpool ini udah masuk MCU Wow gila banget ya guys, aku seneng banget ya, ini tuh angin segar banget ya sama fans X-Men, fans Wolverine dan juga fans Marvel itu sendiri Aku pikir perjalanan Wolverine ini akan terhenti ya di film Logan, namun ternyata akan kembali beraksi lagi di film Deadpool 3 Dijadwalkan rilis tanggal 6 September ya, 2024, jadi masih lama 2 tahun lagi Pengumuman gabungnya Wolverine di film Deadpool 3 ini kemarin sempat trending topic dan jadi hot pembahasan orang-orang ya teman-teman ya Karena memang di Youtube official pribadinya Ryan Reynolds itu nge-upload ya video bareng dia bersama dengan Hugh Jackman Ngomongin tentang film Deadpool 3 ini, jadinya semua fans itu freaking out banget termasuk aku juga ya Kalau soal kedekatan si Hugh Jackman sama Ryan Reynolds itu sering banget proyek bareng ya teman-teman ya Apalagi Ryan Reynolds itu keliatan banget orangnya mudah bersosialisasi dan deket sama orang lain Jadi keliatan banget si Wolverine atau Hugh Jackman disini selain bermain beraksi bareng sahabat dan temannya Jadi kayak menikmati juga gitu ya, bergabungnya dan juga kembalinya dia sebagai Wolverine Jadi aku suka ya teman-teman ya, kalau melihat seorang aktor atau aktris Itu memang sangat mencintai dan get into deep banget dengan karakter yang mereka perankan dan mainkan Gak semata-mata sama uang aja Maka dari itulah karakter Wolverine yang diperankan Hugh Jackman itu gak akan pernah bisa tergantikan banget ya Selama 1 dekade 10 tahun ini kita ngeliat Wolverine diperankan oleh Hugh Jackman Itu udah mantap dan bagus banget ya teman-teman Jadi ada 2 video yang di-upload oleh si Ryan Reynolds itu ya di ofisial Youtube pribadi dia Nah yang pertama itu dia ngomong ke Hugh Jackman apakah dia mau memberankan lagi karakter si Wolverine ini Dan Hugh Jackman itu tetap mau ya Muncullah logo ofisial untuk Deadpool ketiga dengan cakarnya Wolverine ya Yang mencakar logo Deadpool membentuk angka Romawi 3 Wow ini keren banget ya teman-teman Dan di-upload lagi video yang kedua Itu menceritakan sebenarnya gimana nanti si Logan ini bisa gabung ke timeline-nya MCU Begitupun dengan Deadpool Yang mereka ngomong kalau Logan yang di film Logan yang mati tahun 2029 itu dia tetap mati Namun Logan yang versi MCU terus kalimatnya kayak disensor gitu ya Ini tuh kayak betul-betul ngetis dan memberikan kita easter egg ya Memicu para fans untuk berteori liar bagaimana sih sebenarnya si Wolverine ini bisa ada di universe-nya Deadpool dan masuk gabung connect ke MCU Nah jadi itu adalah tugas kita ya teman-teman ya Sebagai para fans dan penonton Marvel Cinematic Universe untuk mengetahui teori apa yang sangat logik dan masuk banget ya Menjelaskan timeline-nya si Wolverine ini di Deadpool ketiga nanti Selain teori multiverse loh ya teman-teman Kalau teori multiverse mah ya semuanya mah bisa ya Dimasuk-masukin karakter apapun karena kan teorinya multiverse Dan di akhir video Hugh Jackman berkata terima kasih Kevin Peggy terima kasih MCU Wow itu kayak petir di siang bolong ya Mindblowing banget gitu ya Sedih banget ngeliat Logan ini mati dan Hugh Jackman tidak memerankan Logan lagi Ketika di film Logan dia sudah terhenti ya jalannya Tapi siapa sangka ya di tahun 2022 ini kita di-announce dengan pengumuman yang super mengejutkan ini Bahwa Hugh Jackman Wolverine akan gabung di MCU bareng Deadpool Ryan Reynolds Dan juga tolong dong Simba Daphne ini tetap memerankan karakter X-23 ya Karena udah cocok banget Dan mohon maaf lencing sedikit Anya Tyler Joy juga cocok banget ya Tetap memerankan Magic versi MCU Wah ini dua orang wanita memang terdebes Oficial rilis tanggal 6 September 2024 Untuk timeline dan plot alur ceritanya gak tau ini bagaimana ya teman-teman ya Jadi mungkin nanti ke depannya masih berbentuk teori-teori fans Bocoran-bocoran dari Reddit aja mungkin Nah jadi khusus untuk informasi itu aku belum bisa share ke kalian Nanti kalau aku dapat bocorannya baru deh aku share dan kita diskusiin bareng Oke kita fokus ke karakter si Wolverine ya Sebenarnya timeline dia ini di berbagai film X-Men versi 20th Century Fox itu seperti apa Nah jadi ada satu filmnya berjudul X-Men Origin Wolverine Yang dimana memang menyatukan Deadpool dan Wolverine itu dalam screen time dan scene yang sama Ketika mereka masih jadi pembunuh bayaran mutan pembunuhnya dari si William Stryker Nah tapi disini si Deadpool gak pake kostum akurat komiknya ya Jadi wajahnya itu masih terlihat dan masih cakep disini Terlihat mereka ini masih muda-muda banget ya di film ini Dan di final film Wolverine ini pun mereka berdua itu bertarung bersama ya Dan mengakibatkan si Deadpool itu mati dibunuh oleh si Logan Tetapi ya film X-Men Origin Wolverine ini di rate rendah banget dan banyak dikritik oleh para kritikus Dan dihina juga ya oleh para fans Aku gak tau sih, aku sih oke-oke aja ya Tapi aku gak tau sih mungkin selera orang beda-beda Jadinya film X-Men Origin Wolverine ini kayak gak dianggap oleh orang gitu Dan yang terkoneksinya lagi dengan Wolverine disini atau Logan Itu ketika di post credit scene Deadpool kedua Menampilkan scene pertarungan Wolverine dan Deadpool versi Wolverine Origin ini ya Dimana Deadpool itu kembali ke masa lalu menggunakan alatnya dari si Cable Yang sudah dibenarin oleh Yukio dan Teenage Negasonic Warhead atau Weasel Dan dia membunuh dirinya sendiri ya Dan ngomong-ngobrol sama si Wolverine juga guys Atau si Hugh Jackman Ya tipikal ciri khasnya jokes dan juga bercandaannya Deadpool lah ya Jadi ini tuh jangan dianggap serius Deadpool disini berkata dia mau menghancurkan timeline Dan dia tuh kayak ngomong ke Logan bahwa Logan ini nanti akan mati Dan kemudian dia akan berperan atau hidup lagi Inti kalimatnya sih gitu ya Dan ini tuh kayak bener banget apa yang kita lihat ya Dimana Logan itu mati di film Logan Kemudian nanti hidup lagi dan kembali lagi ya menjadi Wolverine di Deadpool ketiga Apakah ini kebetulan atau memang sudah direncanakan ya Jadi koneksi antara Wolverine dan Logan ini Baik di post credit scene maupun di filmnya Itu tuh aku gak ngerti ya Apakah sehebat itu mereka bisa merencanakan ini Gak heran sih ya kalau Kevin Feige ya temen-temen Yang pikirannya itu untuk proyek MCU bisa sampai 10-20 tahun ke depan Gila sih Dan khusus untuk film Wolverine Logan yang dia itu mati Katanya sih ada post credit scene ya Yang dibuat oleh fans made gitu guys Dimana menampilkan Deadpool yang datang ke kuburannya si Logan ini Hendak menyuntikkan suatu serum Nah buatan fan made ini juga sama ya Seperti memprediksi banget Nantinya Wolverine akan bergabung ke MCU dan join di Deadpool Kenapa harus Deadpool gitu ya Yang jadi anti hero menyelamatkan Wolverine disini Jadi buatan fans made ini Sebenernya Logan itu gak ada post credit scene Namun dibuat ya oleh fan made gitu post credit scene Logan ini Dan itu sekarang jadi relate banget ya Setelah 5 tahun lalu dibuat post credit scene ini Gak relate sama sekali Eh sekarang relate banget Memang ya temen-temen Kita itu gak tau sebenernya apa yang akan terjadi di masa depan Dan proyek-proyek MCU ke depannya Jadi sangat susah sekali untuk ketebak ya Selain dari teori-teori dari fans itu sendiri Dan mungkin inilah temen-temen ya Saat dan waktu yang tepat terbayarkan Akhirnya kita bisa melihat Wolverine versi Hugh Jackman Akhirnya memakai kostum akuratnya seperti di komik ya Setelah waktu itu muncul sekelebat Sebagai deleted scene-nya Film The Wolverine yang bareng Yukio versi Jepang ini ya temen-temen Akhirnya bisa melihat Hugh Jackman pakai kostum Khas Wolverine tahun 90-an versi Accurate Comic Dan pastinya pasti banget akan dipakakan ya kostum Wolverine ini Ke Hugh Jackman gak mungkin enggak Ini tuh kayak miracle keajaiban banget ya yang dikasih MCU Setelah dipegang 1 dekade 10 tahun oleh Century Fox Kita gak pernah dapat kostum yang bagus atau akurat banget ke komik Kalaupun dapat kostum yang bagus-bagus ini malah dibuang gitu aja Dan malah dibuat kostum-kostum jelek kayak gini ya X-Men Universe ini Dan akhirnya kita terbayarkan juga ya penantian kita Duh aku pokoknya gak bisa berkata-kata lagi ya temen-temen Pokoknya gak sabar banget untuk sampai ke 6 September 2024 Semoga gak ada diundur-undur lagi ya Itu udah lama banget ya sebenarnya hampir 3 tahun juga Soalnya di akhir tahun 2024 Dan juga ini filmnya masih ratingnya R ya atau dewasa Jadi gak ada tuh lagi ya tetek bengek untuk anak-anak Ataupun Disney Family Friendly Tolong jangan ya tetap seperti Deadpool Apa adanya yang digarap oleh Century Fox Jadi tetap brutal, berdarah-darah, kejam, dan penuh aksi Pokoknya udah cocok banget lah Wolverine ada di sini ya Kesanggarannya itu agak-agak berguna di film Deadpool ketiga Tapi sebenarnya ya untuk Deadpool sendiri kan karakternya kayak bertolak belakangnya Dengan Wolverine yang cenderung serius Apalagi Logan itu sendiri Sedangkan Wade Wilson atau si Deadpool ini kocak banget ya Apalagi ketika dia break the fourth wall Atau meruntuhkan dinding keempat Ngomong langsung dengan penonton Seperti yang dilakukan oleh She-Hulk Di serius She-Hulk Attorney at Law Gila sih ya dua karakter MCU yang bisa breaking the fourth wall Itu satu universe ya guys Deadpool dan She-Hulk Harusnya mereka ketemu ya Jadi memang karakter Deadpool dan film Deadpool itu memang sangat cocok banget ya Untuk nge-introduce dan ngebawa bring back kembali Wolverine atau Hugh Jackman Selain dia pernah collab bareng Cork Collab bareng David Beckham Dia juga pernah jadi konsep artnya Sancti and the Legend of the Ten Rings Konsep art Doctor Strange in the Multiverse of Madness Ketika masuk ke Deadpool Universe Jadi memang sudah MCU banget si Deadpool ini Seharusnya sih dia agak di-tease atau di-introduce dikit-dikit lah ya Di MCU khususnya Deadpool Universe di Doctor Strange Multiverse of Madness Pasti epic dan keren banget Jadi memang awalnya dulu dirumorkan kenapa Hugh Jackman ini berhenti memerankan Logan Itu untuk fokus ya mengobati sakit yang ia derita yaitu kayak kanker kulit gitu ya Kalau aku gak salah loh ya Tapi sebenarnya memang dia mau retired atau pensiun dengan karakter si Logan atau Wolverine ini Tapi kayaknya memang dia ini gak bisa lepas dan sangat cinta ya Dengan karakter yang dia perankan si Logan Wolverine ini Bahkan ketika diikuti para fans atau paparazzi Dia masih terlihat senang sekali ya Gimana dia nanti akan muncul sebagai Wolverine di film Deadpool ketiga Oke yuk kita bareng-bareng ya sedikit refresh ya Bagaimana sih timeline perjalanan karakter Wolverine Logan yang diperankan oleh Hugh Jackman ini Di semesta Sentry Fox atau X-Men Universe Kita ngomongin berdasarkan timeline ordernya atau sesuai waktu set atau tahun kejadiannya di film itu secara real time ya Nah jadi Wolverine atau Logan ini muncul di film X-Men First Class yang terjadi di tahun 1962 Kemudian muncul lagi ya X-Men Origin bersama dengan Deadpool Wade Wilson di tahun 1979 Nah X-Men pertama dia sudah gabung ya menjadi timnya X-Men Charles Xavier di X-Men yang pertama Dan di X-Men yang kedua juga muncul si Logan ini X-Men The Last Stand atau X-Men ketiga Wolverine atau Logan muncul ya sebagai penyelamat dan membunuh Jean Grey atau Phoenix ya teman-teman Wolverine atau Logan main lagi ya di film The Wolverine yang berset waktu 2013 Fokus ke negara Jepang dan masa lalu Logan itu sendiri Dibantu dengan mutant Yukio Nah di film inilah ya ada post credit scene Dimana Magneto dan Profesor Charles Xavier itu mendatangi Logan dan memperingati tentang bahaya sentinel Atau robot pemusnah masal mutant Nah itulah yang kita lihat di X-Men Days of Future Past yang berset waktu di tahun 2023 Dimana Logan atau Wolverine kembali ke masa lalu di tahun 1973 Untuk menghentikan pembuatan robot sentinel pemusnah mutant dari Bolivar Trust Yang mendapatkan DNA, Mystic dan menghentikan pembunuhan Bolivar Trust untuk mengubah masa depan Dan kejadian ini mengubah masa lalu itu mengubah keseluruhan alur timeline dari X-Men Universe itu sendiri ya Dan dimulai lagi lah judul baru X-Men Apocalypse yang berset waktu di tahun 1983 Nah disini si Wolverine cuma jadi cameo aja ya keluar dari penjaranya William Stryker Dan semuanya pun time skip ya sampai ke film Logan di tahun 2029 itu ketika semua mutant itu sudah tidak terlahir kembali ya Adanya hanya mutant-mutan yang terlahir dari percobaan lab dan uji lab ya Jadi bukan mutant-mutan alami Dan tau-taunya mutant alami ini lahir dan muncul lagi ya Nah itulah lanjutlah di film The New Mutant Ya jadi seperti itulah ya perjalanan timeline dari karakter Wolverine Logan itu sendiri di semestanya Fox Pokoknya ini merupakan berita yang mengembirakan sekali ya bagi para fans khususnya fans Logan dan Wolverine Apalagi fans para mutant, fans X-Men Wah pokoknya ini udah top marko top banget ya teman-teman ya Oke guys itu dia ya sekelebat sekilas info dari aku Untuk pengumuman ofisial resmi bergabungnya Wolverine Logan Hugh Jackman ke projek movie Deadpool ketiga Ryan Reynolds or Wade Wilson Semoga informasi-informasi dari aku ini bisa membantu teman-teman semuanya ya Tulis pendapat kalian di kolom komentar kita diskusi bareng Gimana perasaan kalian melihat Wolverine Logan Hugh Jackman itu gabung dengan MCU Dan juga possible cerita serta timeline yang gimana nih Biar masuk bisa si Wolverine ini ke universinya Deadpool dan MCU Thanks for watching my videos Don't forget to like and subscribe Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tune and stay watching Sampai jumpa semuanya Bye-bye see you next time